yo welcome back to my channel sukri ilahi pratama oke temen-temen ya jadi di video kali ini kita akan kembali mereaksi story terbaru dari Fikinaki nih dan hari ini gitu ya bukan Fikinaki kan sedikit bikin story ya tapi yang paling ingin aku bahas disini tuh adalah tentang life dari Kak Fania gitu Kak Fania di mana tadi itu ada Kak Bella di sana yang bilang kalau seandainya Vicky Tuba itu bakal ngadain meet and greet bareng fansnya itu kalau aku nggak salah denger ya temen-temen ya tapi kalau seandainya itu benar-benar terjadi berarti apa yang kita harapkan selama ini akan segera terjadi juga waduh-aduh ini kayaknya bakal menarik banget untuk dibahas temen-temen ya tapi seperti biasa sebelum aku mulai videonya aku sarankan kepada kalian yang baru aja mampir channel ini ini untuk mensubscribe channel ini melalui video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Nah mari kita mulai dulu pembahasannya dengan storinya Fikinaki nih hari ini Fikinaki cuma bikin story komo estais gitu kan udah ini bahasa Spanyol nih kayaknya lagi bener-bener lagi apa ya mempelajari bahasa Spanyol banget aku jadi makin apa ya curiga bahwa Fikinaki itu bakalan berangkat ke Spanyol nih ya mudah-mudahan benar ya temen-temen ya dan itu adalah salah satu impian dari Fikinaki juga temen-temen ya untuk berangkat ke Spanyol dan juga bertemu mungkin dengan temen-temen dia yang ada Spanyol kalau menurut kalian bagaimana apakah seandainya Fikinaki pergi ke Spanyol habis itu bertemu dengan temen-temannya yang pernah jumpa di Omid TV itu bakalan seru kalau menurut aku sih bakalan seru sih ya temen-temen ya Nah lanjut ini adalah video baru ini ini cepat banget ya setelah kemarin itu lama gitu ya butuh dua hari baru dia upload lagi atau mungkin tiga hari baru dia upload lagi Nah sekarang nih lebih lebih cepat lagi nih dia punya satu hari bedanya dari video yang kemarin gitu kan dan disini tuh kayaknya romantis ya karena lihat seluruh pemandangan Istanbul bersama tuba wih didih ini kayaknya yang waktu di story dimana tuba yang jadi kameramen ya temen-temen ya Nah buat teman-teman yang udah nonton videonya Bagaimana komentar kalian apa kalian suka dengan video terbaru ini atau mungkin ada yang kurang Bang gitu ah coba deh tuliskan di kolom komentar aku pengen denger juga lihat apa aja sih pendapat kalian tentang video terbarunya Fikin Aki dan juga jadwal Fikin Aki yang tiba-tiba cepet banget buat nger apa ya nge-upload video terbarunya dengan tuba nih waduh nah selanjutnya kita bakal ngereaksi story dari tuba nih tuba yang paling banyak hari ini bikin story daripada Fikin Aki ya setelah kemarin tuh aku nanya nih kenapa sih tuba itu jarang banget bikin story dan segala macem mungkin teman-teman juga ada yang nanya hal yang sama gitu ya Nah hari ini tuba bikin story nih Nah storynya kali ini ini tuh adalah yang pertama pastinya nge-repost ya nge-repost bantu Vicky buat video-video terbaru kemarin lalu ini adalah cantiknya tuba temen-temen Mari kita dengarkan ya Oh nggak ada suaranya temen-temen ya nggak ada suara ternyata waduh atau mungkin HP aku lagi error coba ya tulis ngekomentar temen-temen apakah HP aku yang error atau memang benar-benar nggak ada suara tapi di sini gitu ya kita bisa sama ngeliat bahwa tuba itu cantik banget temen-temen ya senyumannya itu benar-benar mempesona gitu ya wajar gitu kalau rasanya Vicky Naki sampai bolak-balik Tuki Turki cuman untuk bertemu dengan tuba WD Nenek next story-nya waduh 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 banyak banget ya banyak banget nah kali ini tuba nge-post bareng rumah isya lagi kayaknya tuba tuba ini pengen ini ya temukangan lah gitu sebelum berangkat ke Ankara kita kan nggak tahu nih kapan tuba akan mengangkat ke akara tapi yang jelas tuba bahwa katanya bakalan balik lagi ke Ankara dalam waktu dekat nah jadi kemari kita tungguin aja kapan tuba ke Ankara dan mudah-mudahan gitu akan segera ke Indonesia juga kita kan si Ella ke Indonesia nggak tuh nah waduh ini ngepost kucingnya tuba tuh kucingnya Vicky ini temen-temen ya ini kayak Vion gitu ya nah balik lagi ke manajernya Vicky Naki ya siapa namanya Kak Fania nah tadi tuh sempat live gitu temen-temen live bareng Kak Bella dimana kalau aku nggak salah denger Kak Bella kembali menjadi manajernya Vicky Naki lalu akan mengadakan meet and greet bareng apa ya bareng fans kalau tuba ke Indonesia lagi itu salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh banyaknya warga Jawa Selatan bahkan aku masih ingat itu banyak banget yang cerita nge-DM ke aku ketika mereka itu pengen ketemu Vicky tuba di Taman Cimori atau mungkin dimana kemarin dia pokoknya di Taman Safari juga ya nggak salah ya nah jadi pengen ketemu Vicky tuba akhirnya ngejar sampai ke sana ya tapi nggak banyak juga yang bisa ketemu gitu kan karena ada yang telah udah telat Vicky nya udah berlik-balik dia baru nyampe sana atau segala macem atau mungkin ada yang kesibukan gitu kan nah jadi nggak ketemu tapi kalau seandainya adanya meet and greet gitu ketemu itu bakal menjadi sebuah momen yang bahagia banget buat warga Jawa Selatan yang selama ini udah nge-dukung banget hubungan Vicky tuba udah ngikutin cerita mereka dari awal sampai sekarang gitu kan dan masih banyak banget yang mau support bahkan memberikan hal-hal positif untuk Vicky Naki dan tuba nice lah teman-teman kalau seandainya ini beneran terjadi nah kira-kira kalian mau ngapain apakah mau ngasih hadiah atau mau ketemu aja mau foto aja atau mau apa gitu kan silah coba tuliskan di kolom komentar aku pengen denger juga pendapat kalian tentang adanya rencana ini tapi nggak tau ya ini beneran terjadi atau nggak karena kan kita nggak tau semuanya tergantung kondisi kayak waktu kemarin itu lagu aja sampai hari ini belum ada yang di upload gitu kan karena kesalahan dari apa ya entah manajemen atau mungkin pihak Spotify buat itu ya sampai hari ini akhirnya lagunya nggak di upload-upload waduh padahal banyak yang nungguin gitu teman-teman sayang aja kalau seandainya nggak di upload gitu kan nah next aku pengen bahas tentang keluarga Vicky Naki nah disini Bunda Eva sering banget biasanya ngasih-ngasih clue, kode, atau mungkin imun-imun kan cuman sekarang udah jarang banget gitu bahkan buat nyapa Orgaja Selatan jarang banget tapi mudah-mudahan baik Vicky Naki ataupun keluarga itu diberikan kesehatan selalu teman-teman ya biar nantinya kita tetap melihat keceriaan mereka kebahagiaan mereka yang mana menjadi kebahagiaan kita juga yang mensupport mereka teman-teman sip nah next disini aku pengen lihat story-nya ya bagus banget hmm aku kirain tadi tuh ada tentang Vicky dan Tukban tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman ya intinya untuk saat ini baik Vicky ataupun Tukban mereka nggak terlalu apa ya banyak banget berbicara di story nggak terlalu sering juga kayak dulu-dulu jadi mereka tuh lebih kayak bermain santai jadi kita tungguin aja notifikasinya undangan dari Vicky Naki dan Tukban wedeh undangan nggak itu teman-teman ya aku sih berharap benar-benar terjadi teman-teman ya karena bukan cuman aku gitu mungkin 6 juta subscriber Vicky Naki dan 3 juta followernya juga berharap hal yang sama tentang hubungan Vicky Naki dan Tukban disini pasti nanti banyak juga yang komen ya kalau seandainya Vicky Naki belum selesai juga upload yang ini ya bareng si Tukban pasti bakalan banyak juga yang komen abang bareng Tukban terus mau yang Omennya mana gitu nah itu kan fans Vicky kan ada yang dari memang suka Vicky Tukban ada juga yang suka dari main Omennya nah jadi buat yang mas yang nungguin video Omen TV Vicky Naki sabar dulu Vicky Naki kan terakhir kita dapat informasi dia ada di pekan baru teman-teman jadi kemungkinan dia nggak akan live di Youtube tapi nanti kalau seandainya udah balik lagi ke Jakarta dia pasti akan live lagi teman-teman jadi kita tungguin aja story-story terbaru Vicky Naki Tukban cerita-cerita terbaru mereka yang pastinya menghibur kita semua dan mari menikmati video vlog-vlog Vicky Naki Tukban ketika di Turki kemarin kayaknya seru-seru semua sih teman-teman walaupun nggak masuk trending kita nggak boleh berkecil hati karena rezekinya belum di sana berarti kan tapi ada masanya ada waktunya Vicky Naki dan Tukban itu kembali menjadi apa ya di trending lagi lah gitu sering masuk trending lagi kayak kemarin-kemarin jadi kita santai aja sip baiklah mudah-mudahan kalian sehat selalu dan murah rezeki dan juga sehat selalu lah gitu kan apa yang kalian lakukan terus berjalan lancar amin nah selanjutnya mungkin aku akan mereaksi video terbaru mereka ya nanti siang akan aku upload dan sekian dari video hari ini semoga video ini menghibur teman-teman dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye